Sakit jantung, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh olahraga. Kata siapa? Nggak benar itu. Itu mitos. Jadi yang benar adalah justru bisa olahraga. Gimana ceritanya? Ini yang saya mau bahas. Jadi seringkali banyak yang berpendapat bahwa kalau Anda sakit jantung, hidupmu berantakan dan selesai. Tiap hari kepikiran terus stres. Yang benar adalah Anda jika sakit jantung sekalipun, Anda masih bisa aktif dan produktif. Karena ada bedanya, nggak semua sakit jantung itu sama. Dan tidak semua derajat keparahan itu sama. Ada yang sakit jantung dan ternyata masih bisa aktif. Bahkan masih bisa olahraga seperti biasa. Ada juga yang sudah berat, tapi toh masih bisa dia untuk melakukan tugas sehari-hari. Contoh, jadi ada seseorang yang mengalami jantung bengkak. Jantung bengkak sampai akhirnya lemah jantung. Orang ini awalnya di kakinya selalu ada pembengkakan. Lalu kita kalau lihat jalannya aja sesek atau ngos-ngosan terus. Nah seringkali akhirnya putus harapan atau mungkin jadinya sesek dan frustrasi. Apa? Kenapa? Karena sakit ini membuat dia memang tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada yang harus diingat. Bahwa dengan pengobatan-pengobatan itu bukan berarti menambah beban. Justru pengobatan-pengobatan ini membantu untuk memperbaiki performa dari jantung. Nah jadi makanya kadang-kadang kalau orang pikir, kenapa ya kok sakit jantung nih obatnya banyak banget? Ya memang nggak ada yang suka kasih obat banyak-banyak. Dan juga tidak ada gunanya kita memberikan obat banyak-banyak kalau tidak ada manfaatnya. Jadi pasti ada manfaatnya dulu, baru kita berikan. Nah obat-obat ini bisa berubah. Jadi nggak bisa orang misalkan udah habis dapat obat, anggaplah 5 atau 6 macam obat, lalu lantas 1 tahun, 2 tahun kemudian sama obatnya ya. Bisa diubah dosisnya, jenisnya bisa diganti. Karena apa? Tergantung situasi dari pasiennya. Itulah gunanya kenapa kontrol dan evaluasi kondisi. Sama lah seperti kalau kita beli kendaraan ataupun kita beli barang elektronik gitu. Pastinya kita rawat baik-baik dong, ya kan? Lalu kenapa kalau dipikir-pikir, kok udah beli mobil, lalu kenapa kita harus cuci mobil? Pernah nggak kepikiran, kenapa kalau kita beli mobil harus diservis? Justru makin mahal mobilnya, maka kita harus makin rawat. Justru itu kita harus bersihin, karena dieman-eman, disayang-sayang gitu kan? Kalau orang sembarangan aja, nggak dirawat, nggak pernah dicuci, pasti cepat rusak. Itulah yang terjadi. Jantung yang sudah penyakitan sekalipun, maka kalau kita rawat baik-baik, itu akan bisa tetap produktif dan bisa dipakai untuk kerja dan kehidupan sehari-hari. Coba dibayangin, ada banyak orang mungkin yang masih menyimpan walkman misalnya, atau CD-man, atau masih pakai komputer yang ke luaran lama, atau handphonenya belum ganti berapa tahun. Masih bisa dipakai kan? Karena dirawat baik-baik. Kalau misalkan dibanting-banting, ya pasti cepat hancur, cepat rusak. Jadi karena itu, itu sama dengan badan kita. Kembali lagi soal jantung nih. Obat-obatan ini, itu jangan diberhentiin atau di-stop sembarangan. Jangan juga minum sembarangan, karena soalnya dipikir karena, oh ini karena punya, kemarin saya lihat sakit jantung tuh, tante saya sama tuh. Kalau gitu kita pakai obat yang sama untuk kom ini. Lain. Oh, teman saya saya tahu tuh, ya itu tuh pakai obat itu juga, ya obatnya, ya obatnya ini amlodipin gitu misalnya. Atau iya pakai obatnya sedokat, taruh di bolidah, sama persis tuh. Itu aja kasih. Jangan sebarangan ya, obat-obat itu bisa punya berbagai fungsi. Contoh aja obat darah tinggi. Tidak selalu obat darah tinggi itu gunanya untuk menurunkan tensi. Ada obat-obat ini yang sebenarnya obat jantung, tapi memang punya efek menurunkan tensi. Makanya dosisnya berbeda. Cara pemberiannya tuh beda, jenis-jenis tuh lain. Jadi nggak selalu sama. Orang yang sama-sama hipertensi juga sama-sama, obatnya belum tentu sama. Pasti juga bisa berbeda. Jadi karena itu, sebalik lagi kalau orang yang punya penyakit jantung nih, lalu dia merasa bahwa, aduh, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tenang dulu. Masih bisa. Justru banyak pasien saya yang saya lihat, ternyata ketika di awal datang, dia berpikir bahwa dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oleh keluarganya pun, udah dianggap, udahlah, ini mah tinggal di rumah aja. Padahal ternyata setelah dia berobat secara teratur, artinya, dia paham betul kondisi dia apa. Jantung mengkak, oke gitu. Bukannya seperti apa? Katuknya terganggu apa nggak? Ini penyebabnya apa? Apakah karena penyumbatan pembul darah? Bisa nggak dibuka lagi pembul darahnya? Apakah ini karena lemah jantung? Lemah jantungnya bisa nggak sih kita obatin supaya nanti performanya lumayan masih bisa? Apakah memang obat ini membuat kita seperti ini? Oh nggak cocok berarti kalau gitu. Ganti obat yang lain. Sampai dapat kombinasi yang tepat, dan dia bisa kembali bekerja. Orang lama-lama nggak kerja juga stress. Jantung makin kumat juga. Jadi mesti hati-hati. Apalagi kalau masalah urusan ginjal. Orang bilang, takut dok kena ginjal. Nggak pikir hepar, liver, hati, menurut saya. Kenapa dipikirin ginjal juga? Nggak dipikirin liver juga. Padahal obat-obat ini semua dimasaknya di liver loh. Kenapa nggak pikirin otak juga? Kan bisa aja nyambung juga. Jadi karena itu, semuanya sebenarnya harus dipikirin. Dan untuk kita masuk ke dalam pemberian obat, itu tuh ada aturannya. Nggak sembarangan. Bahkan kalau Anda perlu tahu, ketika misalkan jantung Anda kumat, atau menjadi lemah jantung, maka ginjal pun akan terancam, memiliki masalah yang sama. Orang gagal jantung lama, atau lemah jantung lama, itu memicu gangguan ginjal juga. Jadi kita menangani atau mengobati jantung, menjaga kesehatan jantung itu, untuk menjaga juga organ yang lain. Nah itu sebabnya, makanya kenapa perlu penilaian atau evaluasi. Jadi tidak bisa cuma sekali aja, udah jantung. Kata orang difonis. Nggak ada yang difonis. Dokonis itu bukan pekerjaan dokter. Dokter itu mendiagnosis. Diagnosis namanya, bukan fonis. Diagnosis itu, kita memberikan apa yang menjadi masalah. Dalam perjalanannya, kita juga nggak bisa cuma sekali aja ketemu, oh ini masalahnya ini. Kadang-kadang itu dalam perjalanan, kita bisa ketemu, oh ini kita kalau gitu, kondisinya ibu begini, karena situasi demikian, maka ini akan ada sedikit perbedaan. Tidak semua sama, otomatis semuanya begitu. Kayak keluar di Google, kalau kita ketik, tutup-tutup keluar Google penyakitnya apa, obatnya apa. Karena pada dasarnya setiap manusia berbeda. Jadi sangat beda sekali, sangat lain sekali. Sekarang, kalau misalkan Anda, misalkan pernah dikatakan, punya penyakit jantung, maka pastikan dulu, apa masalahnya sebenarnya? Katuk, infeksi, penyumbatan pembuluh darah, lemah jantung, bekak jantungnya, hipertensi, atau misalkan loktoral tinggi, jadi Anda punya loktoral seko jantung. Banyak macamnya. Selesaikan hati satu persatu, dan Anda komunikasi dengan dokter, Anda tanya dong, dok, kalau begini, untuk kondisinya sebaiknya bagaimana? Karena, kepengetahuan Anda, apa yang Anda punya, data Anda itu, akan sangat membantu, untuk bisa membuat Anda sendiri, semakin baik, penyembuhannya semakin cepat. Tidak mungkin kita bisa menebak semuanya, kalau Anda tidak cerita, jadi Anda juga harus cerita juga. Dan Anda harus tahu, tidak bisa kita nanya, ibu obatnya apa saja? Aduh, lupa dok, pokoknya ada banyak deh, banyak itu apa obatnya? Ada deh obat yang begini, Anda tuh, mesti cacat-cacatannya ada, Anda baiknya, Anda simpan untuk pemeriksaan, Anda punya file-file yang berkas-berkasnya, supaya nanti ketika, kita mau membantu Anda, dokter nih, bantu Anda, coba ibu, ibu pernah periksa apa saja? Kita lihat rewayatnya. Biasanya kita sudah bisa melihat tuh, oh, perjalanan begini, berarti dulu Anda begini ya, kita tinggal konfirmasi, ya kalau Anda sama sekali kosong, dari awal, kita mesti hanya dari awal lagi, Anda juga capek kan? Mesti jawab lagi kan semuanya? Nah, jadi kalau Anda ingin cepat, supaya bisa dibantu, Anda juga bisa semakin baik, maka Anda pun sebaiknya, tahu mengenai diri Anda sendiri. Nah, sekali lagi ingat, punya penyakit jantung, bukan berarti akhir dari semuanya, Anda masih bisa kerja, Anda masih bisa aktivitas, Anda masih bisa makan apa yang Anda senangi, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, karena itu, tetap semangat, tetap stabil, tetap sehat, semoga Anda tetap bisa melakukan hobi-hobi Anda, dan happy, ya. Kalau Anda ingin komen, tolong taruh di komen, nanti saya akan jawab tanyaan Anda di episode selanjutnya, tetap di DRV Channel. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito, dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini, dengan cara share ke teman-teman atau ke alamanan.